Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Ketika berkecamuk perang di medan tempur Zatuz Salasil Abu Ubaidah telah dikirim oleh Rasulullah untuk membantu Amir bin Ash yang hampir mundur kekuatan pasukannya Maka Ubaidah bin Jarroh diangkat sebagai panglima meneruskan pertempuran untuk mencapai kemenangan Abu Ubaidah adalah sahabat yang pertama diangkat sebagai Amirul Umarroh Panglima besar karena kemahiran dan kecekatannya di medan perang Kirakannya seperti elang Raja Wali yang cepat lompatan dan lontarannya serta tajam dukikannya Dia adalah panglima besar yang ompong gigi depannya namun tajam penglihatannya seperti kilat lompatannya Dan jauh wawasannya Bentuk tubuh Abu Ubaidah tinggi semampai, atletis, tipis jenggotnya, wajahnya berwibawa dan bercahaya Karena pengaruh Rasulullah SAW Nama lengkapnya Abu Ubaidah Amid bin Abdillah Ibnu Al-Jarroh Ia masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Di awal-awal ke Rasulan sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arkod sebagai tempat berda'wah Abu Ubaidah berhijrah ke Habsi, angkatan kedua Akad tetapi ia cepat-cepat kembali karena tidak tegak meninggalkan Rasulullah Ia tidak betah di tempat hijrah tanpa Nabi SAW Ketika ia berbayat kepada Rasulullah SAW untuk membaktikan dirinya kepada Islam Ia menyadari sepenuhnya makna kalimat berjuang di jalan Allah Semenjak jari-jarinya digenggam oleh Rasulullah Perlipatlah seisi dunia ini dalam jiwanya Kepentingan pribadinya pupus bergandengan hidup dengan perjuangan Islam Tidak ada lagi yang dikejar untuk kepentingan dirinya Serta tidak ada keinginan atau juga kebencian yang dapat menggagalkan kesetiaannya kepada Rasulullah Atau keengganannya untuk Sabi Lillah Abu Ubaidah telah menepati janji yang dilaksanakan oleh para sahabat lainnya Sedangkan Rasulullah sendiri yang menilai sikap, jiwa dan kejujuran Maka layak baginya untuk penerima gelar dan kehormatan yang dihadiahkan Rasulullah kepadanya Amanah umat ini dijalankannya dengan penuh tanggung jawab Karena telah ia terima langsung dari genggaman tangan Rasulullah Dalam setiap pertempuran pandangannya sangat celir dan tajam Analitis militernya Dari gerak-gerik dan jalannya suatu pertempuran Ia telah dapat membaca tujuan khusus lawan Taktik yang akan dipergunakan lawan Dan pukulan apa yang dipergunakan Ketika perang Uhud Ia telah memahami benar tujuan utama orang-orang musyrik Mereka masuk medan perang bukan untuk merebut kemenangan Karena mereka tahu benar Jiwa jihad laskar Islam yang berangkat ke medan tempur menemukan syahid Jiwa dan semangat seperti itu tidak akan ditemukan dalam pasukan musyrikin Hal ini disadari benar oleh mereka Tujuan mereka hanya satu menghabisi hidup Nabi SAW Analisis tempur Abu Qabaidah cukup jauh Oleh karena itu Sejak awal ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi perisai Rasulullah Ia akan selalu berada di depan Di belakang dan di kiri kanan Rasulullah Demikian juga apabila karena situasi yang menyebabkan ia terpisah dari Rasulullah Pandangannya tetap mengintai keadaan Rasulullah Apabila ia melihat adanya gerakan musuh mendekati Nabi Secepat kilat ia melompat mengerkam musuh yang akan mendekati atau menghadang gerakan Nabi Dengan sigat ia menghalau tentara musuh mundur sebelum mencapai Rasulullah Dalam suatu gerakan tempur Ia pernah terpisah jauh dari Nabi Padahal perang sedang berkecamuk dahsyat Ia sedang terkepung dalam suatu lokasi karena mengejar musuh dengan nebas mereka Sehingga tidak terasa ia telah jauh dari lingkungan Nabi SAW Akan tetapi pandangan matanya menembus jauh seperti elang Raja Wali melihat anak panah yang sedang meluncur menuju Rasulullah Pada saat yang sama ia sedang dikepung oleh musuh Dengan tidak memperhitungkan lawan yang banyak itu Pedangnya yang satu berkelebat cepat bagaikan seratus pedangnya yang sedang menembus kepala musuh Sepat itu pula ia merompat seperti terbang Nampaknya mendapatkan Nabi SAW Setibanya ia melihat darah suci Nabi Menetes dari wajah yang mulia itu Abu Ubaida melihat dua mata rantai dari baju besi yang menutupi kepala Nabi Menancap di dua belah pipinya Hati Abu Ubaida seperti terpotong oleh pedangnya sendiri Tak tahan olehnya Segera saja ia menggigit satu mata rantai dengan gigi depannya Lalu menarik sekuat-kuatnya dari pipi Nabi Sehingga tercabut keluar bersamaan dengan ikut tercabut juga gigi depannya Maka rantai yang satu lagi ditariknya dengan gigi depannya Sehingga tercabut bersamaan dengan tercabutnya lagi gigi depannya Maka dua gigi depan Abu Ubaida menjadi ompong Demi membela junjungan Nabi SAW Itulah perisai Ubaida untuk membentengi Nabi SAW Junjungan yang dicintainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!